Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan Hai baik ini masih hangat namasih trendingnya terkait masa-masalah adanya oknum TNI ya yang terlibat terhadap Hai tabrak lari ya dan meninggalnya dua si joli Hai salah satunya diantaranya itu adalah kolonel Hai Infantri Prianto Hai ini saya baca di media onlinenya muslim tren Hai nah saya bacakan dulu judulnya adalah judulnya dari media muslim tren sosok kolonel Prianto perwira teni angkatan darat yang ikut gotong tubuh dua remaja ditabrak di nagrek lalu dibuang ke sungai Jakarta kolonel Prianto telah ditahan dan diperiksa oleh Pondam 13 Merdeka terkait kasus meninggalnya dua remaja yang ditabrak di nagrek Jawa Barat dan mayatnya dibuang ke sungai Serayu Jawa Tengah Hai Pondam 13 Merdeka sudah memeriksa dan menahan kolonel Infantri Prianto Hai kolonel Infantri Prianto merupakan kasih Intel Koren 133 Nani wartabone yang bermarkas di Kecamatan Pudubalah Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo Hai selain kolonel Prianto ada dua tantam hati angkatan darat yang terlibat dalam peristiwa ini yaitu Kopral 2 DA merupakan anggota Kodim 03 E 07 30 Gunung Kidul dan Kopral 2 Ahmad merupakan personil Kodim 07 16 Demak Hai Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat atau Dampus Pomat TNI Angkatan Darat Lieutenant General TNI Chandra Warsenanto Sukojo Sabtu 25 Desember memberikan membenarkan jika Kolonel Prianto menjabat sebagai kasih Intel Koren NWB diduga Kolonel Prianto ini sebelumnya merupakan atasan Kopda DA dan Kopda Ahmad Hai diketahui Kolonel Prianto bersama Kopda DA dan Kopda Ahmad terlibat kasus penabrakan dan pembuangan mayat pasangan handi Saputra Hidayatullah 16 tahun dan Salsabila 14 tahun Hai kedua remaja ini ditabrak di wilayah Nagrik Kabupaten Bandung Rabu 28 Desember 2021 Hai setelah ditabrak menggunakan mobil panter hitam Kolonel Prianto maupun Kopda DA dan Kopda Ahmad umpuan jenazah kedua remaja ini ke Sungai Serayu di Jawa Tengah atau sekitar 200 km dari TKP jenazah keduanya ditemukan di dua titik berbeda di panjang Sungai Serayu yang masuk wilayah Kabupaten dan Cilacap dan Banyumas Jawa Tengah Hai sementara itu Panglima TNI jeneral Andika Perkasa menanggapi langsung tiga oknum anggota TNI angkatan darat yang membuang masih joli ke Sungai Serayu usai ditabrak di Jalan Nagrik Jawa Barat jeneral TNI Andika Perkasa Mara Besar Hai Panglima TNI jeneral TNI Andika Perkasa mengaku menangani langsung keterlibatan tiga oknum anggota TNI angkatan darat di kasus kematian Handi Saputra Hidayatullah dan Salsabila yang dibuang ke Sungai Serayu Hai jeneral jeneral TNI Andika Perkasa memastikan ketiga anggota TNI angkatan darat tersebut dipidana Hai saya sudah saya tangani langsung sejak siang tadi setelah mendarat dari Papua saya akan memastikan kenakan semua pasal KUHP dan peraturan perundangan lain yang terlanggar oleh tindak para oknum anggota TNI angkatan darat ini Hai kata jeneral Andika Jumat 24 Desember 2021 Hai jeneral TNI Andika tidak akan memak tidak hanya memastikan proses pidana terhadap ketiga oknum TNI AD tersebut beliau menegaskan bakal mengawal kasus kematian Handi dan Salsa sampai tuntas dan akan mengenakan tuntutan maksimal kepada tiga oknum anggota TNI angkatan darat ini saya akan kawal terus proses hukum sampai tuntas dengan tuntutan maksimal untuk tindak pidananya tegas panglima TNI Hai bahkan perintah pemecatan ketiganya sudah diturunkan kejajarannya oleh jeneral TNI Andika lapor kasa Hai nah Hai ini sinur saya ini abang saya ini Hai ya Hai ini abang saya ini bang Priyanto Hai ini ini abang saya sinur saya Hai lulusan Akademi Militer 1994 Hai nah pernah juga menjabat sebagai komandang kodimnya di Gunung Kidul pada tahun 2015 2016 hai 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 yang dilakukan memang ini kurang maku kurang baik hai 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 ya Hai seandainya di saat kejadian itu Hai Bampriyanto ini betul-betul membawa ke rumah sakit dan Hai dirawat diobati tidak begini masalahnya Hai saya sekali ya Hai saya sekali ya Hai enggak tahu kenapa seperti ini Hai dan sangat-sangat disayangkan Hai kita doakan kawan teman-teman semua kedua almarhum Hai ya Hai yang meninggal Hai yang meninggal Hai kedua si Joli kita doakan semoga Hai mendapat tempat terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maesha Hai dan semoga keluarganya diberikan ketabahan kesabaran ya Hai 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 dan tentunya Hai Hai dan tentunya sejak memohon kita doakan juga Hai keluarga anak istri Hai atau anak istri daripada ketiga diangkatan darat dipercet Hai ya agar tegar Hai karena bagaimanapun kalau Hai ketiga Hai Ognum ten angkatan darat dipecat termasuk sinur saya ini Bamprianto Oh ya itu akan Hai membuat juga stres kan keluarganya anak istrinya Hai kenapa itu ya enggak langsung dibawa ke rumah sakit dan diobati Hai ini pelajaran yang sangat berharga kawan Hai Hai dan ini dapat hukuman maksimal Hai ya mendapat hukuman maksimal Hai mudah-mudahan hal seperti ini tidak terjadi ke depan lagi Hai entah apa yang sedang ada di pikiran waktu itu kok bisa langsung dibuang begitu ini saja kawan Hai semoga dibalik setiap peristiwa ada hikmah Hai yang bisa kita petik Hai yang jelas penegakan hukum internal TNI Hai itu pasti dijalankan kalau ada kejadian Hai terima kasih sahabat kesempatnya salam hormat Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mereka Hai